Berbagai upacara atau ritual dilakukan oleh warga dalam rangka menyambut Tahun Baru Hijriyah di sejumlah wilayah. Mulai dari arah-arakan benda pusaka dan sedekah bumi, serta sejumlah kegiatan lainnya untuk menyemarakan Tahun Baru Hijriyah ini. Kita tampilkan informasinya berikut ini. Seperti acara ruwatan masal ini misalnya. Acara yang digelar di salah satu anjungan di kawasan Taman Mini Indonesia ini tengah melakukan upacara ruwatan masal. Puluhan keluarga yang berasal dari Jakarta hingga Yogyakarta ini menjadi peserta acara ruwatan masal ini. Acara yang diikuti puluhan keluarga ini diawali dengan pengelaran wayang kulit dan diakhiri dengan mandi kembang serta memotong sebagian rambut peserta. Ini dilakukan dengan tujuan mengusir kebiasaan buruk dan nasib sial bagi peserta yang mengikuti ritual ini. Satu orang peserta dikenakan biaya 2 hingga 5 juta rupiah. Biaya tersebut jauh lebih murah dibandingkan melakukan ruwatan sendiri. Sementara itu ratusan pelajar dan balita di Banda Aceh, Aceh turut memeriahkan perayaan Tahun Baru Islam. Dengan menggunakan beragam pakaian muslimin dan muslimah, serta pakaian adat, para peserta pawai melintasi sejumlah ruwatan jalan Banda Aceh sambil melantunkan solawat. Meski sempat membuat kemacetan arus selalu lintas, namun acara yang diikuti oleh ratusan pelajar itu disambut hangat oleh warga sekitar. Selain menyambut datanya Tahun Baru Islam, acara ini juga digelar sebagai bentuk rasa syukur kepada sang pencipta. Tim Memensi Media memberitakan